Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Presiden di tanah menyatakan sebelumnya ia memang pernah dipanggil Presiden berdiskusi tentang persoalan minyak dan gas di tanah air. Presiden menganggap masalah tata kelola migas di tanah air masih belum tuntas. Presiden menaruh harapan pada arcandra pakar migas terutama bidang offshore ini yang juga mereglar doktor di Amerika Serikat. Suma ada beberapa kesempatan saya berkomunikasi dengan Bapak Presiden mengenai masalah yang dihadapi Indonesia, terutama di bidang oil and gas. Archandra Tahar menerima permintaan Presiden untuk menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan Sudirman Said. Melihat rek rekod Archandra tampaknya tidak aneh jika kehadirannya dikaitkan dengan sejumlah proyek eksplorasi migas di tanah air yang belum tuntas. Di antaranya Blok Masella dan Natuna. Termasuk isu mafia migas yang masih menggentahyangi sektor tata kelola migas di tanah air. Tidak hanya itu persoalan energi yang lain di antaranya listrik juga akan menjadi tugas yang harus diemban Archandra. Megaproyek listrik 35.000 megawatt juga harus mendapat perhatiannya. Begitu juga soal perubahan sistem kontrak dalam proyek Minerba. Masyarakat kini menunggu kiprasan pakar migas bisa memperbaiki persoalan energi dan sumber daya mineral di tanah air. Tim Liputan, Metro TV Ya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar mengaku sebelum ditunjuk sebagai Menteri sempat dimintai pendapatnya oleh Presiden Joko Widodo mengenai minyak dan gas termasuk soal Blok Masella. Tugas Archandra tidaklah ringan untuk mengurus migas dari hulu ke hilir. Dan mengurus listrik dari pembangkit hingga ke gardu-gardu listrik. Serta mengelola Minerba yang melimpah. Secara detil apa saja kira-kira nanti tugas dan rencananya ke depan dari seorang Archandra Tahar, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Saya akan tanyakan langsung sudah hadir di studio Prime Time News langsung. Pak Archandra Tahar, selamat malam. Selamat kabar. Baik. Terima kasih dan selamat sudah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk mengemban posisi penting sebagai Menteri ESDM. Nanti kita akan berbincang terkait kira-kira apa nanti program prioritas kerja Anda ke depan selama sisa pemerintahan kurang lebih 2-3 tahun ke depan. Tapi sebelumnya saya ingin bergabung ke rekan saya, Rifai Pomone, untuk sedikit menginventarisi kira-kira apa saja masalah di sektor migas kita dan Minerba. Silahkan, Rifai Pomone. Wahyu dan Menteri ESDM, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini memang salah satu kementerian yang paling diperhatikan oleh Presiden Joko Widodo karena anggaran yang ditempatkan atau diposisikan dari anggaran pendapatan belanja negara APBNP perubahan 2016 sekitar 7,74 triliun rupiah akan sangat penting ke depannya untuk mengelola sumber daya dan mineral di Indonesia yang begitu melimpah namun juga harus terus menyejahterakan rakyat. Kita lihat, judul hari ini tantangan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, apa saja yang menjadi tata kelola yang harus kemudian dikedepankan. Bersama dengan Media Research Center ada tiga hal utama yaitu kita mulai dari tata kelola minyak bumi dan juga gas. Pembangunan kilang minyak baru ini menjadi salah satu potensi ke depannya karena ada blok masyala kemudian juga blok natuna. Dan yang terpenting dari segi kebijakan penerbitan peraturan pengganti undang-undang atau PERPU untuk mengantisipasi pembahasan undang-undang minyak bumi dan juga gas yang masih dibahas di tingkat DPR RI disarankan oleh Komisi 7 DPR RI bisa dikedepankan agar kemudian seluruh kebijakan terkait dengan investasi untuk minyak dan juga gas bumi yang ada di Indonesia bisa dikedepankan. Lalu kemudian tata kelola minerba atau mineral dan juga batu bara menjadi salah satu komposisi yang penting dalam tu poksi dari Kementerian ESDM dimana penggantian sistem kontrak karya dan juga izin usaha pertambangan dari sejumlah investor yang sudah menanamkan sahamnya di Indonesia kita sebut saja PT Freeport lalu kemudian PT Newmont yang kemudian PT Freeport ini sempat dalam satu tahun terakhir namanya terus disebut-sebut terkait dengan kontrak karya yang tentunya dalam jangka panjang kemudian terakhir adalah pengelolaan cadangan mineral dan juga batu bara milik negara ini penting untuk dikedepankan sebagai cadangan devisa negara yang terakhir adalah tata kelola dari ketenaga listrikan ke pemerataan pasokan listrik di seluruh wilayah di Indonesia untuk masyarakat kemudian pembangunan pembangkit listrik dari berbagai jenis tenaga baik tenaga uap, tenaga air maupun tenaga nuklir bisa dikedepankan di Indonesia Wahyu-Wiyo Baik Rifai, Pak Mone, terima kasih nanti saya ingin langsung tanyakan ketiga hal besar tadi kepada Menterinya langsung Pak Archandra Tahar sebelumnya Pak Archandra Anda kan lama tinggal di luar negeri di Amerika Serikat kurang lebih hampir 21 tahun berkarir sekolah hingga berkarir di sana kemudian ketika menerima panggilan negara untuk menjadi komando nih Pak untuk menangani sektor energi sumber daya mineral kita dari Presiden Jokowi Dodo apa kira-kira yang membuat Anda mau menerima tantangan ini Pak? ada saatnya kita berkarya di negeri orang ada saatnya kita harus berkarya di negeri sendiri tantangan di negeri orang cukup besar dan tantangan di negeri sendiri juga cukup besar di negeri orang tantangan cukup kita melihat di sana budayanya adalah budaya corporation budaya-budaya perusahaan Amerika sementara tantangan terbesar di Indonesia adalah kita berhadapan dengan budaya sendiri di mana saya dilahirkan di sini dibesarkan dan dulunya saya di perusahaan sekarang berada di birokrasi nah melihat tantangan-tantangan yang ada dan belajar dari apa yang sedikit ilmu yang saya peroleh di negeri orang mungkin sudah saatnya saya untuk pulang dan memberi sedikit kontribusi yang mungkin bisa bermanfaat untuk rakyat Indonesia jadi apa yang dibawa dari selama pengalaman 21 tahun hampir di Amerika ke Indonesia apa yang dibawa? kunci dari ilmu sewaktu saya di Amerika yang pertama adalah bisnis proses dalam menjalankan sebuah perusahaan kita harus membuat bisnis proses yang transparan karena ini akan menjamin investor merasa nyaman dengan adanya bisnis proses yang transparan yang kedua kita harus mengusahakan atau merekrut sumber daya manusia yang mumpuni yang ketiga kalau kita punya sumber daya yang sumber daya orang yang mumpuni kemudian punya bisnis proses yang bagus tapi tanpa didukung oleh teknologi yang tepat biasanya itu tidak jalan biasanya tidak jalan tidak jalan jadi pada intinya adalah tiga komponen ini dalam merubah meningkatkan sebuah usaha kita harus melihat tiga pilar ini selalu ada menjadi ciri khas company-company baik itu di Amerika maupun di Eropa Eropa oke itu yang nanti akan dicoba diterapkan dilihat bagaimana kira-kira di Indonesia itu bekalnya kemudian dengan sekelumit PR pekerjaan rumah kira-kira Anda sudah swap analysis tentu apa yang nanti akan menjadi program prioritas untuk menutuskan berbagai persoalan di sektor migas dan Minerba oke coba kita melihat dari sektor migas sektor migas produksi minyak kita yang selalu turun ya ya nah salah satu cara coba kita lihat bahwa di sektor migas ini cadangan-cadangan besar penemuan-penemuan baru ya di sektor migas itu hampir sudah tidak ada lagi yang tinggal adalah cadangan-cadangan yang marginal kecil-kecil kemudian daerahnya terpencil ya ya infrastruktur tidak ada investor tidak mau masuk belum tentu mau masuk belum tentu mau masuk ya lifting turun-terus lifting terus-terus terus apa sementara lapangan-lapangan tua kita kalau kita bilang bahwa sebuah lapangan itu sudah habis minyaknya ya pengertian umum kan seperti itu ya minyaknya sudah habis ya sebenarnya minyaknya belum habis masih ada lebih dari mungkin 50% 60% minyak itu masih ada di sana yang menjadi permasalahan adalah apakah ada teknologi yang bisa mengambil minyak yang masih berada di perut bumi oke baik tahan sebentar pak apakah benar memang semata-mata karena masalah teknologi yang memang itu belum ditemukan dan belum diimplementasikan atau mungkin kalau kata pengamat-pengamat mungkin dulu anda juga sering jadi pengamat dari Amerika mengamati apa yang terjadi di dalam negeri soal investasi penemuan ladang lapangan baru lagi eksplorasi baru ini kadang terkendalanya bukan hanya sekedar teknologi atau investasi semata tapi juga urusan politik pak tapi coba nanti dijawab usai jeda berikut ini di Prime Time News kami akan kembali ya baik kembali di Prime Time News kita akan kembali berbincang dengan Menteri ESDM Archandra Tahar Pak Chandra tadi anda sudah simpat singgung sedikit soal lifting bagaimana meningkatkan dengan sekelumit permasalahan selama ini permasalahan bisa dibilang kerasik terutama teman-teman pengamat tadi saya juga sudah singgung sedikit ini faktor salah satu faktor yang kenapa sulit sekali membangun kilang minyak baru kabarnya karena urusan politik juga pak terlalu banyak partai di DPR yang yang menggerecoki pak mengintervensi kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga BUMN benarkah demikian pak saya ini hari kedua bekerja di ESDM belum banyak mengetahui masalah perpolitikan di ESDM ya itu akan saya pelajari ya sehingga nantinya akan kita cari solusi sehingga yang pada intinya bermuara kepada gimana kita menaikkan lifting migas apakah ada proses politik disana lewat misalnya rancangan undang-undang migas disana ada proses politik itu harus kita jalanin ya kita harus bekerja sama dengan DPR agar permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan politik harus kita selesaikan lewat jalur politik ya permasalahan lifting itu selain permasalahan politik juga masalah bagaimana ya teman-teman ya kita-kita disini itu mau ya kan tadi saya bilang ya bisnis proses yang transparan ya kemudian sumber daya manusia kita banyak apa orang-orang Indonesia yang sangat hebat-hebat di luar ya alangkah baiknya kita bisa menfasilitas menfasilitasi ya teman-teman kita yang di luar yang mungkin punya keinginan untuk pulang ya dan itulah sumber daya manusia yang bisa kita manfaatkan ini sekaligus panggilan untuk teman-teman yang masih ada di luar negeri ini juga panggilan buat teman-teman ya yang ingin ya menirma tantangan baru ya mari kita bangun negeri ini ya nah persoalan selanjutnya kan masalah teknologi ya seperti tadi saya bilang ada enhanced oil recovery ya ya nah yang kedua adalah masalah teknologi dimana lapangan-lapangan kita marginal ya ya kan kecil-kecil kecil-kecil gimana mau ngambilnya nah cara mengambilnya yang besar dipolitisir yang kecil juga tidak ada yang tertarik begitu ya pak ya susah sekali tugas anda beban anda begitu nah hal ini juga diperparah ya diperparah oleh bahwa mindset kita kalau sudah berbicara teknologi baru itu artinya resiko tinggi ya dan belum tentu akan berhasil ya coba kita bayangin gimana kita mau menaikkan lifting ya ya sementara teknologinya aja gak pernah kita coba ya kan ada resiko kegagalan tentu ya setiap teknologi apapun yang kita bangun itu ada resiko kegagalan oke tapi bagaimana kita mem apa minimalisir meminimalisir ya resiko yang ada akan kita hitung ini akan ada resikonya dan ada mitigasi dari resiko yang ada nah baru kita bicara tentang oke teknologi ini akan kita pakai misalnya EOR EOR sudah ada di lapang-lapang tentu sudah digunakan tapi seberapa serius kita ya misalnya misalnya ya karena EOR ini costnya juga tinggi ini Pak Pak kita bicara teknologi kalau kita bicara kemarin Pak Anda juga sudah sebut Pak Jokowi sebelum Anda Anda ditunjuk menjadi menteri sempat diundang diminta pendapatnya terkait sejumlah masalah di lifting minyak misalnya blok masalah lah tadi Anda kan juga sebut sebenarnya ada kutipannya juga setelah dilantik di setanah kemarin apakah ini juga selain politik Pak tadi ya sudah selesai itu sedikit apa karena juga karena teknologinya Anda kan juga pemegang patent offshore Pak di sana akhirnya keputusannya onshore ini ada kaitannya dengan teknologi kenapa mungkin bisa dijelaskan juga itu oke untuk lapangan masalah dari segi lapangan ya ini lapangan sebenarnya sudah biasa bukan sesuatu yang apa yang susah bukan seperti yang marginal tadi atau yang sudah habis kemudian treatmentnya khusus bukan bukan ini lapangan yang cukup biasa di dunia yang menjadi masalah adalah ini lapangan akses remote area yang sangat remote dimana infrastructure belum ada di sana betul nah sehingga muncul bahwa ini gas kalau kalau oil itu gampang kita produksi masukin kapal pergi bisa tapi kalau gas gas ini kan volumenya besar sekali setelah diproduksi gasnya mau diapain nah ide pertama gasnya kalau gitu saya jadikan liquid berbentuk LNG LNG jadi dari produksi harus kita jadikan LNG kemudian LNGnya baru kita ekspor atau kita alirkan ke darat gasnya jadi masalah onshore offshore itu adalah masalah dimana kita menjadikan gasnya menjadi LNG sebenarnya dua-duanya adalah lapangannya ini offshore lapangannya tetap sama-sama offshore offshore kita drillnya di offshore processingnya di offshore orang-orang bekerja di offshore tapi setelah kita ambil gasnya gasnya ini mau diapain produksi LNGnya itu yang di offshore yang diputuskan oleh Bapak Presiden adalah gasnya dialirkan lewat pipa ke darat di darat nanti kita jadikan LNG ya dan bisa kita menjadikan turunan-turunan dari gas ini oke ya dari industri petro kimia ya yang bisa kita jadikan alat untuk pengembangan wilayah ya oke itulah ide dari Bapak Presiden Pak Presiden Pak Jokowi oke baik tahan sebentar Pak kita akan lanjutkan nanti usai jadinya masih ada lagi banyak Pak kita mungkin tidak bisa selesai di prime time news disini tetapi jangan lupa Anda juga pemegang tiga patent Pak nanti kita coba kupas lagi ini tiga patent ini mau diapakan Anda sudah bawa dipatankan jauh-jauh di Amerika kemudian dibawa pulang ke Indonesia bisa bermanfaat nggak bisa digunakan tidak untuk rakyat semuanya dan juga termasuk nanti soal istri Pak saya akan tanyakan sesaat lagi di prime time news baik ya baik kita kembali berbincang dengan Menteri SDM Archandra Tahar Pak Archandra satu hal yang mungkin ingin sekali saya tanyakan sejak kemarin saya menerima informasi ini Anda kan memegang tiga patent begitu ya terkait teknologi migas terutama offshore pertanyaannya kemudian Anda sebagai Menteri sudah punya tiga patent kemudian juga tentu ini juga sudah dimanfaatkan begitu ya disana pertanyaan ini bisa diaplikasikan nggak untuk bangsa ini Pak dibawa pulang ke Indonesia ini kan terkait lagi soal lifting Pak mungkin bisa jawaban singkatnya bisa kebetulan tiga yang sudah dipatenkan itu berhubungan dengan laut dalam ya semenjak saya membantu beberapa company di apa perusahaan di Indonesia di 2012 ya 2013 saya melihat bahwa tantangan terbesarnya adalah marginal field ini di Indonesia sehingga ada dua patent lagi yang sekarang sekarang sekedang diproses di apa di US ya sekedang diuji apakah layak ini ide baru atau tidak ada dua lagi dan dua ini lagi yang sangat bermanfaat untuk menaikkan lifting minyak di Indonesia terutama untuk lapang-lapang nomor original ya dan ini yang saya harapkan nanti kita saya sekarang berada di birokrasi ya sebagai pemilik patent tantangan terbesar saya adalah birokrasi nanti akan ada conflict of interest ya sebagai menteri ASDM jangan sampai dilihat nanti ada pemaksaan ya 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 karena kekuasaan yang melekat sementara kita butuh teknologi untuk menaikkan lifting ya tapi kalau sudah dibuka ke pulih begini tidak apa Pak transparan begitu kan iya dan ini for free juga Pak karena ini kan sudah patent gitu ya biasanya ada fee-nya begitu ini for free ya siap untuk diserahkan ke bangsa dan negara untuk rakyat Pak ya pentingan patent ini untuk menongkrak lifting supaya produksi minyak kita lagi tidak jomplang kurang dari seribu hanya 800 ribu barel per hari sementara kita kebutuhan minyak sudah 1500 Pak benar ya insya Allah siap untuk diaplikasikan di Indonesia tapi butuh waktu kami di tim ya butuhkan waktu untuk mensosialisasikan bahwa teknologi ini dibutuhkan di Indonesia ya yang menjadi masalah dulu sewaktu sebelum menjadi menteri mungkin persoalannya gampang ya sebagai orang yang bekerja di perusahaan mengajukan teknologi ini kemudian ada pihak lain terutama di sini SKK Migas dan kementerian ISDM lewat derjen Migas yang akan melihat bahwa teknologi ini benar atau tidak sekarang persoalannya jadi rumit sewaktu ini diajukan ya yang punya patent adalah menterinya ya terus gimana ini ya kalau gitu gak usah dipakai aja didiamin aja sampai Pak Jokowi bilang Pak Arcanda sekarang udah gak jadi menteri lagi udah gak jadi menteri lagi baru gunakan jangan dong kalau bisa menteri yang mewakafkan ini untuk rakyat langsung nah itu dia kita butuh dari semua stakeholder ya baik itu KPK maupun dari apa kejaksaan atau apa Pak ini teknologinya saya sebagai menteri mau diapain ini ya kalau dikatakan bahwa Pak sekarang benar-benar Bapak punya kepentingan yang apa yang konflik disini ya tunggu dulu Bapak turun jadi menteri kemudian baru diaplikasikan jadi minta pertimbangan semua pihak dulu ya oke baik kita nantikan tapi Pak satu lagi Pak karena tidak bisa kita runut satu-satu permasalahan di sektor migas dan minerba listrik deh Pak karena Anda tentu masuk ke kabinet kerja tentu tantangannya tidak mudah Pak ada satu program prestisius berbiaya separuh APBN kurang lebih 1100 triliun kalau tidak salah yang ini juga diragukan banyak orang ini pertaruhan pemerintahan Jokowi JK dan Anda sebagai menteri SDM yaitu proyek listrik 35.000 megawatt bagaimana Anda meyakinkan publik kalau proyek ini tetap realistis bukan proyek ambisius proyek 35.000 megawatt adalah proyek yang dicanangkan oleh Bapak Presiden ini adalah misi dan visi dari Bapak Presiden bahwa ketersediaan energi lewat program 35.000 megawatt adalah sebuah keharusan sebagai menteri SDM saya tentu mendukung penuh program ini pada saat program ini dibikin itu sekitar berapa di awal kurang dari 2 tahun lalu itu adalah 35.000 megawatt dan kita harus mendukung program itu pertanyaannya apakah ini realistis realistis atau bombastis ada asumsi-asumsi keekonomisan dan kebutuhan yang pada saat itu saat disusun itu adalah benar dan ini harus kita dukung asumsi-asumsi apa yang sudah ada pada saat di canangkan program ini bombastis atau terlalu ambisius apa tidaknya kita butuh energi kita butuh listrik dalam waktu dekat sebagai menteri sekali lagi saya katakan program ini harus didukung harus didukung perlu evaluasi seperti banyak pengamat juga sekali lagi atau mungkin ada terobosan ketika Anda kemudian masuk dan melihat apa yang terjadi di dalamnya saat ini ini hari kedua saya bekerja tentu evaluasi akan selalu kita lakukan yang jelas pada intinya adalah ada hambatan kita menyadari ada hambatan ada hambatan disana dan disini tapi yakinlah insyaallah sebagai menteri apapun hambatannya kalau kita bisa bekerja sebagai tim baik itu dari kementerian terkait hambatan berapa pengisarnya kita melihat ini adalah sebuah kepentingan bangsa jangan sampai rakyat kita butuh listrik tapi gak bisa menikmatinya dan tentu ke depannya saya akan bicara dengan tim tentunya gak ada itu yang namanya kerja individu betul kompak pesan presiden kita harus kompak untuk menjalankan yang namanya misi dan misi presiden oke baik kita nantikan kalau begitu Pak kerja Anda nanti prioritasnya juga sudah mulai nanti akan dikerjakan satu persatu dalam waktu kurang lebih tiga tahun ke depan sekali lagi selamat mengemban amanat besar menjadi menteri SDM dan selamat bertugas terima kasih terima kasih sudah ada di di Indonesia bisa dikedepankan lalu kemudian tata kelola minerba atau mineral dan juga batu bara menjadi salah satu komposisi yang penting dalam tu poksi dari kementerian SDM dimana penggantian sistem kontrak karya dan juga izin usaha pertambangan dari sejumlah investor yang sudah menanamkan sahamnya di Indonesia kita sebut saja PT Freeport lalu kemudian PT Newmont yang kemudian PT Freeport ini sempat dalam satu tahun terakhir namanya terus disebut-sebut terkait dengan kontrak karya yang tentunya dalam jangka panjang kemudian terakhir adalah pengelolaan cadangan mineral dan juga batu bara milik negara ini penting untuk dikedepankan sebagai cadangan devisa negara yang terakhir adalah tata kelola dari ketenaga listrikan ke pemerataan pasokan listrik di seluruh wilayah di Indonesia untuk masyarakat kemudian pembangunan pembangkit listrik dari berbagai jenis tenaga baik tenaga uap tenaga air maupun tenaga nuklir bisa dikedepankan di Indonesia Wahyu Baik Rifai Pak Mone terima kasih nanti saya ingin langsung tanyakan ke tiga hal besar tadi kepada menterinya langsung Pak Archandra Tahar sebelumnya Pak Archandra Anda kan lama tinggal di luar negeri di Amerika Serikat kurang lebih hampir 21 tahun berkarir sekolah hingga berkarir di sana kemudian ketika menerima panggilan negara untuk menjadi komando nih Pak untuk menangani sektor energi sumber daya mineral kita dari Presiden Jokowi Dodo apa kira-kira yang membuat Anda mau menerima tantangan ini Pak ada saatnya kita berkarya di negeri orang ada saatnya kita harus berkarya di negeri sendiri tantangan di negeri orang cukup besar dan tantangan di negeri sendiri juga cukup besar di negeri orang di negeri orang tantangan cukup apa kita melihat di sana budaya ini adalah budaya corporation ya budaya-budaya perusahaan Amerika ya sementara tantangan terbesar di Indonesia adalah kita berhadapan dengan budaya sendiri dimana saya dilahirkan disini dibesarkan dan dulunya saya di perusahaan sekarang berada di birokrasi nah melihat tantangan-tantangan yang ada dan belajar dari apa yang sedikit ilmu yang saya peroleh di negeri orang mungkin sudah saatnya saya untuk pulang dan memberi sedikit kontribusi ya yang mungkin bisa bermanfaat untuk rakyat Indonesia jadi apa yang dibawa dari selama pengalaman 21 tahun hampir di Amerika ke Indonesia apa yang dibawa kunci dari ilmu sewaktu saya di Amerika yang pertama adalah bisnis proses ya dalam menjalankan sebuah perusahaan kita harus membuat bisnis proses yang transparan karena ini akan menjamin investor merasa nyaman dengan adanya bisnis proses yang transparan yang kedua kita harus mengusahakan atau merekrut ya sumber daya manusia yang mumpuni yang ketiga kalau kita punya sumber daya yang sumber daya orang yang mumpuni kemudian punya bisnis proses yang bagus tapi tanpa didukung oleh teknologi yang tepat biasanya itu gak jalan biasanya gak jalan gak jalan jadi pada intinya adalah tiga komponen ini dalam merubah meningkatkan sebuah usaha kita harus melihat tiga pilar ini selalu ada menjadi ciri khas company-company baik itu dan itulah sumber daya manusia yang bisa kita manfaatkan ini sekaligus panggilan untuk teman-teman yang masih ada di luar negeri ini juga panggilan buat teman-teman yang ingin menirma tantangan baru mari kita bangun negeri ini nah persoalan selanjutnya kan masalah teknologi seperti tadi saya bilang ada enhanced oil recovery nah yang kedua adalah masalah teknologi dimana lapangan-lapangan kita marginal ya kan kecil kecil-kecil gimana mau ngambilnya nah cara mengambilnya yang besar dipolitisir yang kecil juga tidak ada yang tertarik begitu ya pak ya susah sekali tugas anda beban anda nah hal ini juga diperparah ya diperparah oleh bahwa mindset kita kalau sudah berbicara teknologi baru itu artinya resiko tinggi ya dan belum tentu akan berhasil ya coba kita bayangin gimana kita mau menaikkan lifting ya sementara teknologinya aja gak pernah kita coba ya kan ada risiko kegagalan tentu ya setiap teknologi apapun yang kita bangun itu ada risiko kegagalan oke ya tapi bagaimana kita mem apa minimalisir meminimalisir ya resiko yang ada akan kita hitung ini akan ada risikonya dan ada mitigasi dari risiko yang ada nah baru kita bicara tentang oke teknologi ini akan kita pakai misalnya EOR EOR sudah ada di Indonesia di lapang-lapang terentu sudah digunakan tapi seberapa serius kita ya misalnya misalnya ya karena EOR ini costnya juga tinggi ini Pak Pak kita bicara teknologi kalau kita bicara kemarin Pak Anda juga sudah sebut Pak Jokowi sebelum Anda Anda ditunjuk menjadi menteri sempat diundang diminta pendapatnya terkait sejumlah masalah di lifting minyak misalnya blok masalah tadi Anda juga sebut sebenarnya ada kutipannya juga setelah dilantik di stana kemarin apakah ini juga selain politik Pak tadi ya sudah selesai itu sedikit apa karena juga karena teknologinya Anda kan juga pemegang patent offshore Pak disana akhirnya keputusannya onshore ini ada kaitannya dengan teknologi kenapa mungkin bisa dijelaskan juga oke untuk lapangan masalah dari segi lapangan ya ini lapangan sebenarnya sudah biasa bukan sesuatu yang yang susah bukan seperti yang marginal tadi atau yang sudah habis kemudian treatmentnya khusus bukan bukan ini lapangan yang cukup biasa di dunia yang menjadi masalah adalah ini lapangan akses remote area yang sangat remote dimana infrastruktur belum ada disana betul ya nah sehingga muncul bahwa ini gas ya kalau kalau oil itu gampang ya kita produksi masukin kapal pergi bisa tapi kalau gas gas ini kan volumenya besar sekali setelah diproduksi gasnya mau diapain ya ya nah ide pertama gasnya kalau gitu saya jadikan liquid ya berbentu LNG LPG LNG LNG ya LNG gasnya jadi masalah onshore offshore itu adalah masalah dimana kita menjadikan gasnya menjadi LNG sebenarnya dua-duanya adalah lapangannya ini offshore lapangannya tetap sama-sama offshore offshore kita drillnya di offshore ya processingnya di offshore orang-orang bekerja di offshore tapi setelah kita ambil gasnya gasnya ini mau diapain produksi LNG-nya itu yang di onshore yang diputuskan oleh Bapak Presiden di Amerika maupun di Eropa Eropa oke itu yang nanti akan dicoba diterapkan dilihat bagaimana kira-kira di Indonesia itu bekalnya kemudian dengan sekelumit PR pekerjaan rumah kira-kira Anda sudah swot analysis tentu apa yang nanti akan menjadi program prioritas untuk menutuskan berbagai persoalan di sektor migas dan minerba oke coba kita melihat dari sektor migas sektor migas produksi minyak kita yang selalu turun ya nah salah satu cara coba kita lihat bahwa di sektor migas ini cadangan-cadangan besar penemuan-penemuan baru ya di sektor migas itu hampir sudah tidak ada lagi yang tinggal adalah cadangan-cadangan yang marginal kecil-kecil kemudian daerahnya terpencil ya ya infrastruktur tidak ada investor tidak mau masuk belum tentu mau masuk belum tentu mau masuk ya lifting turun-terus lifting terus-terus terus apa sementara lapangan-lapangan tua kita kalau kita bilang bahwa sebuah lapangan itu sudah habis minyaknya pengertian umum kan seperti itu minyaknya sudah habis sebenarnya minyaknya belum habis masih ada lebih dari mungkin 50% 60% minyak itu masih ada di sana yang menjadi permasalahan adalah apakah ada teknologi yang bisa mengambil minyak yang masih berada di perut bumi oke baik sebentar pak apakah benar memang semata-mata karena masalah teknologi yang memang itu belum ditemukan dan belum diimplementasikan atau mungkin kalau kata pengamat-pengamatnya pak mungkin dulu anda juga sering jadi pengamat dari Amerika mengamati apa yang terjadi di dalam negeri soal investasi penemuan ladang lapangan baru lagi eksplorasi baru ini kadang terkendalanya bukan hanya sekedar teknologi atau investasi smart tetapi juga urusan politik pak tapi coba nanti dijawab usai jeda berikut ini di Prime Time News kami akan kembali ya baik kembali di Prime Time News kita akan kembali berbincang dengan Menteri ESDM Archandra Tahar Pak Chandra tadi anda sudah simpat singgung sedikit soal lifting bagaimana meningkatkan dengan kelumit permasalahan selama ini permasalahan bisa dibilang kerasik terutama teman-teman pengamat tadi saya juga sudah singgung sedikit ini faktor salah satu faktor yang kenapa sulit sekali membangun kilang minyak baru kabarnya karena urusan politik juga pak terlalu banyak partai di DPR yang yang menggerecoki pak mengintervensi kebijakan-kebijakan pemerintah dan juga BUMN benarkah demikian pak saya ini hari kedua bekerja di ESDM belum banyak mengetahui masalah perpolitikan di ESDM ya itu akan saya pelajari ya sehingga nantinya akan kita cari solusi sehingga yang pada intinya bermuara kepada gimana kita menaikkan lifting migas apakah ada proses politik di sana lewat misalnya rancangan undang-undang migas ya disana ada proses politik ya itu harus kita jalanin ya kita harus bekerja sama dengan DPR ya agar permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan politik harus kita selesaikan lewat jalur politik ya permasalahan lifting itu selain permasalahan politik juga masalah bagaimana ya teman-teman ya kita-kita disini itu mau ya kan tadi saya bilang ya bisnis proses yang transparan ya kemudian sumber daya manusia kita banyak apa orang-orang Indonesia yang sangat hebat-hebat di luar ya alangkah baiknya kita bisa menfasilitas menfasilitasi ya teman-teman kita di luar yang mungkin punya keinginan untuk pulang ya dan adalah gasnya dialirkan lewat pipa ke darat di darat nanti kita jadikan LNG ya dan bisa kita menjadikan turunan-turunan dari gas ini oke ya di industri petro kimia ya yang bisa kita jadikan alat untuk pengembangan wilayah ya oke itulah ide dari Bapak Presiden Pak Presiden Pak Jokowi oke baik tan sebentar Pak kita akan lanjutkan nanti usai jadinya masih ada lagi banyak Pak kita mungkin tidak bisa selesai di prime time news disini tetapi jangan lupa Anda juga pemegang 3 patent Pak nanti kita coba kupas lagi ini 3 patent ini mau diapakan Anda sudah bawa dipatenkan jauh-jauh di Amerika kemudian dibawa pulang ke Indonesia bisa bermanfaat gak bisa digunakan tidak untuk rakyat semuanya dan juga termasuk nanti soal listrik Pak saya akan tanyakan sesat lagi di prime time news baik ya baik kita kembali berbincang dengan Menteri SDM Archandra Tahar Pak Archandra satu hal yang mungkin ingin sekali saya tanyakan sejak kemarin saya menerima informasi ini Anda kan memegang 3 patent begitu ya terkait teknologi migas terutama offshore pertanyaannya kemudian Anda sebagai Menteri sudah punya 3 patent kemudian juga tentu ini juga sudah dimanfaatkan begitu ya disana pertanyaan ini bisa diaplikasikan gak untuk bangsa ini Pak dibawa pulang ke Indonesia ini kan terkait lagi soal lifting Pak mungkin bisa jawaban singkatnya bisa kebetulan 3 yang sudah dipatenkan itu berhubungan dengan laut dalam ya semenjak saya membantu beberapa company perusahaan di Indonesia di 2012 ya 2013 saya melihat bahwa tantangan terbesarnya adalah marginal field ini di Indonesia sehingga ada 2 patent lagi yang sekarang sekarang sekedang diproses di apa di US ya sekedang diuji apakah layak ini ide baru atau tidak ada 2 lagi dan 2 ini lagi yang sangat bermanfaat untuk menaikkan lifting minyak di Indonesia terutama untuk lapang-lapang nomor original ya dan ini yang saya harapkan nanti kita saya sekarang berada di birokrasi ya sebagai pemilik patent tantangan terbesar saya adalah birokrasi nanti akan ada conflict of interest ya sebagai menteri ASDM jangan sampai dilihat nanti ada pemaksaan karena kekuasaan yang melekat sementara kita butuh teknologi untuk menaikkan lifting tapi kalau sudah dibuka ke pulih begini tidak apa Pak transparan begitu kan dan ini for free juga Pak karena ini kan sudah patent gitu ya biasanya ada fee-nya ini for free ya siap untuk diserahkan ke bangsa dan negara untuk rakyat Pak ya penting kan patent ini untuk mendongkrak lifting supaya produksi minyak kita lagi tidak jomplang kurang dari hanya 800 ribu barel per hari sementara kita kebutuhan minyak sudah 1500 Pak benar ya insya Allah siap untuk di aplikasikan di Indonesia tapi butuh waktu kami di tim yang butuhkan waktu untuk mensosialisasikan bahwa teknologi ini dibutuhkan di Indonesia yang menjadi masalah dulu sewaktu sebelum menjadi menteri mungkin persoalannya gampang sebagai orang yang bekerja di perusahaan mengajukan teknologi ini kemudian ada pihak lain terutama di sini SKK Migas dan kementerian ISDM lewat dirjen Migas yang akan melihat bahwa teknologi ini benar atau tidak sekarang persoalannya jadi rumit sewaktu ini diajukan yang punya patent adalah menterinya terus gimana ini Archandra Tahar seorang doktor lulusan Amerika Serikat pakar Migas offshore dipercaya presiden untuk membenahi sektor energi dan sumber daya mineral di tanah air tugas dan tanggung jawab Archandra tidaklah mudah mengurus Migas dari sektor hulu ke hilir dan menjaga pasokan listrik serta mengelola minerba yang berlimpah Archandra Tahar usai dilantik oleh presiden istana menyatakan sebelumnya ia memang pernah dipanggil presiden berdiskusi tentang persoalan minyak dan gas di tanah air presiden menganggap masalah tata kelola Migas di tanah air masih belum tuntas presiden menaruh harapan pada Archandra pakar Migas terutama bidang offshore ini yang juga mereglar doktor di Amerika Serikat Suma ada beberapa kesempatan saya berkomunikasi dengan Bapak Presiden mengenai masalah yang dihadapi Indonesia terutama di bidang oil and gas Archandra Tahar menerima permintaan presiden untuk menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan Sudirman Said melihat rek-rekod Archandra tampaknya tidak aneh jika kehadirannya dikaitkan dengan sejumlah proyek eksplorasi Migas di tanah air yang belum tuntas diantaranya Blok Masela dan Natuna termasuk isu mafia Migas yang masih menggentahyangi sektor tata kelola Migas di tanah air tidak hanya itu persoalan energi yang lain diantaranya listrik juga akan menjadi tugas yang harus diemban Archandra megaproyek listrik 35.000 MW juga harus mendapat perhatiannya begitu juga soal perubahan sistem kontrak dalam proyek Minerba masyarakat kini menunggu kiprasang pakar Migas bisa memperbaiki persoalan energi dan sumber daya mineral di tanah air tim liputan Metro TV ya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Archandra Tahar mengaku sebelum ditunjuk sebagai Menteri sempat dimintai pendapatnya oleh Presiden Jokowi Dodo mengenai minyak dan gas termasuk soal Blok Masela tugas Archandra tidaklah ringan untuk mengurus Migas dari hulu ke hilir dan mengurus listrik dari pembangkit hingga ke gardu-gardu listrik serta mengelola Minerba yang melimpah secara detil apa saja kira-kira nanti tugas dan rencananya ke depan dari seorang Archandra Tahar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral saya akan tanyakan langsung sudah hadir di studio Prime Time News langsung Pak Archandra Tahar selamat malam apa kabar baik terima kasih dan selamat sudah ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk mengemban posisi penting sebagai Menteri ESDM nanti kita akan berbincang terkait kira-kira apa nanti program prioritas kerja Anda ke depan selama sisa pemerintahan kurang lebih 2-3 tahun ke depan tapi sebelumnya saya ingin bergabung kerakan saya Rifai Pomone untuk sedikit menginventarisi kira-kira apa saja masalah di sektor Migas kita dan Minerba silakan Rifai Pomone Wahyu dan Menteri ESDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ini memang salah satu kementerian yang paling diperhatikan oleh Presiden Jokowi Dodo karena anggaran yang ditempatkan atau diposisikan dari anggaran pendapatan belanja negara APBNP perubahan 2016 sekitar 7,74 triliun rupiah akan sangat penting ke depannya untuk mengelola sumber daya dan mineral di Indonesia yang begitu melimpah namun juga harus terus menyejahterakan rakyat kita lihat judul hari ini tantangan Menteri Energi Sumber Daya Mineral apa saja yang menjadi tata kelola yang harus kemudian dikedepankan bersama dengan Media Research Center ada tiga hal utama yaitu kita mulai dari tata kelola minyak bumi dan juga gas pembangunan kilang minyak baru ini menjadi salah satu potensi kedepannya karena ada blok Masyala kemudian juga blok Natuna dan yang terpenting dari segi kebijakan penerbitan peraturan pengganti undang-undang atau PERPU untuk mengantisipasi pembahasan undang-undang minyak bumi dan juga gas yang masih dibahas di tingkat DPR RI disarankan oleh Komisi 7 DPR RI bisa dikedepankan agar kemudian seluruh kebijakan terkait dengan investasi untuk minyak dan juga gas bumi yang ada